Alunan musik klasik selalu terdengar dari rumah Ian Peter Soplanit di Jalan Kelut, Lingkungan Kauman, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Namun bukan dari komputer atau televisi, melainkan dari piringan hitam. Ada ratusan keping piringan hitam yang ia koleksi, baik lagu-lagu barat atau Indonesia. Kesukaannya terhadap musik mengantarkannya pada hobi mengkoleksi piringan hitam. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kakek kelahiran Ambon 72 tahun silam ini sudah menyukai musik, seperti orang tuanya. Koleksi piringan hitam miliknya sebagai bukti kecintaannya pada musik. Mendengarkan musik dari piringan hitam memberi kepuasan tersendiri baginya, tak ada niat menjual koleksinya tersebut. Sampai sekarang ini saya senang dengan piringan hitam. Karena saya berpegang ke piringan hitam ini, karena semua yang kita dengar itu awalnya dari piringan hitam. Baru mulai jaman modern ke CD, lantas ke memory card musik, nah itu. Punya koleksi berapa piringan hitam? Piringan hitam itu mungkin kalau ini mungkin 200 lebih. Ini musik tahun-tahun lima puluhan. Koleksi banyak ini rencana buat koleksi aja atau kalau ada yang menikah dijual? Kalau saya hanya untuk koleksi. Hanya untuk koleksi aja. Ya sama seperti Mas Dhani lah. Mas Dhani Band itu ya. Dia koleksi. Untuk merawat piringan hitam relatif mudah, cukup mencucinya dengan air yang dicampur deterjen lalu mengeringkannya. M. Ramzi, JTV, Magetan.